Hai semua, selamat datang kembali di channel Sylvia Pradipta Di video kali ini aku mau bikin kue tradisional yaitu cucur pandan Nah mau tau gimana cara buatnya? Tonton videonya sampai habis ya Jangan lupa like, subscribe, dan komen Serta tekan tombol loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku Berikut ini adalah bahan yang akan kita pakai Kalian bisa screenshot atau bisa lihat di kolom deskripsi Siapkan panci di atas kompor Masukkan 150 gram gula pasir Lalu 200 mili air Dan 1 ikat daun pandan Kemudian ini dimasak atau direbus sampai gulanya larut dan mendidih Menggunakan api sedang supaya gak mudah kosong Setelah gulanya larut dan airnya mendidih Matikan kompor Kemudian biarkan menjadi hangat Siapkan wadah Lalu masukkan 100 gram tepung terigu Masukkan juga 100 gram tepung beras Kemudian 1 sendok teh garam 50 mili jus pandan yang sudah dibuang ampasnya Dan terakhir Air rebusan gula Dan ini airnya udah hangat ya Gak panas lagi Masukkan secara bertahap Lalu ini dimikser Masukkan lagi rebusan air gulanya Tambahkan pewarna hijau secukupnya aja Lalu mixer dengan kecepatan tinggi kurang lebih selama 5 menit Supaya kuenya ini bersarang Setelah 5 menit Adonannya udah licin dan terlihat buih-buihnya Matikan mixer Lalu tutup adonan menggunakan plastik wrap atau kain bersih Dan diamkan minimal 2-3 jam Setelah 3 jam didiamkan Buka tutup adonan Kemudian aduk sebentar Supaya tercampur rata Gak ada endapan tepung di bawah Dan ini siap untuk digoreng Siapkan wajan berbentuk cekung Lalu tuang minyak secukupnya Kemudian goreng cucur Menggunakan api sedang cenderung kecil Tuang sebanyak 1 centong sayur Atau 1 sendok sayur Setelah adonan mengeluarkan serat seperti ini Siram bagian tengahnya Menggunakan minyak goreng Kalau sudah Ini dibalik sebentar Kemudian angkat Dan tiriskan Lakukan hal yang sama Sampai selesai Nah ini dia Hasil kue cucurnya Cantik ya Warnanya juga seker Ijo Ini sudah siap Untuk dihidangkan Buat kalian yang udah nonton Makasih ya Selamat mencoba Semoga video aku Bisa bermanfaat Buat kalian Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya